Berikut ini update transfer market pemain terbaru di putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 Ada yang sudah resmi, rumor, pemain pinjaman maupun pemain yang keluar Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe PAD Channel Sport Berikut update transfer market pemain terbaru BRI Liga 1 2022-2023 1. Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain dari Karo United yaitu Rahmat Niko usia 22 tahun Posisi pemain back kiri dengan harga nilai pasar 1,30 miliar Persija Jakarta juga resmi mendatangkan pemain dari AS Trencin yaitu Witan Sulaiman Usia 21 tahun, posisi pemain sayap kanan dengan harga nilai pasar 3,48 miliar 2. Dewa United resmi mendatangkan pemain bebas transfer yaitu Egy Maulana Fikri Usia 22 tahun, posisi pemain sayap kanan dengan harga nilai pasar 3,48 miliar 3. Persekabo 1973 resmi mendatangkan pemain dari Rans Nusantara FC yaitu Alvin Tua Salamuni Usia 29 tahun, posisi pemain back kanan dengan harga nilai pasar 2,61 miliar Persekabo 1973 juga resmi mendatangkan pemain dari PSIS Semarang yaitu Muhammad Guntur Trihaji Usia 29 tahun, posisi pemain gelandang tengah dengan harga nilai pasar 2,17 miliar 4. PSM Makassar resmi mendatangkan pemain dari Persela Lamongan yaitu Ahmad Rusadi Usia 19 tahun, posisi pemain back tengah dengan harga nilai pasar 1,30 miliar 5. Perses Solo resmi mendatangkan pemain dari Persekat Tegal yaitu Arif Budiono Usia 29 tahun, posisi pemain back tengah dengan harga nilai pasar 1,74 miliar 6. Barito Putra resmi mendatangkan pemain dari Sulut United yaitu Axel Runtukahu Usia 24 tahun, posisi pemain depan tengah dengan harga nilai pasar 1,30 miliar Barito Putra juga resmi mendatangkan pemain dari Sriwijaya FC yaitu Yuwanto Beni Usia 29 tahun, posisi pemain keeper dengan harga nilai pasar 1,869,08 juta 7. Bayangkara FC resmi mendatangkan pemain yang keluar dari Barito Putra yaitu Doni Monim Usia 29 tahun, posisi pemain back tengah dengan harga nilai pasar 2,17 miliar 8. PSIS Semarang resmi mendatangkan pemain dari Victoria FC yaitu Vitinho Santos Usia 29 tahun, posisi pemain penyerang dengan harga nilai pasar tidak terkonfirmasi 9. PSIS Semarang juga resmi mendatangkan pemain dari Sulut United yaitu Rizky Dwi Pangistu Usia 23 tahun, posisi pemain depan tengah dengan harga nilai pasar tidak terkonfirmasi 9. Persi Kediri resmi mendatangkan pemain dari Persija Jakarta yaitu Brae Fatari Usia 20 tahun, posisi pemain gelandang serang dengan harga nilai pasar 3,04 miliar Persi Kediri juga resmi mendatangkan pemain dari Sulut United yaitu Gepril Kapo Usia 21 tahun, posisi pemain keeper dengan harga nilai pasar tidak terkonfirmasi 10. PSIS Semarang dirumurkan akan mendatangkan pemain dari Persita Tangerang yaitu Agustin Cattaneo Usia 34 tahun, posisi pemain back tengah dengan harga nilai pasar 434,54 juta 11. Persita Tangerang dirumurkan akan mendatangkan pemain yang resmi keluar dari Borneo FC Yaitu Javlon Gusainov usia 31 tahun, posisi pemain back tengah dengan harga nilai pasar 6,08 miliar 12. Madura United dirumurkan akan mendatangkan pemain yang resmi keluar dari Persija Jakarta Dengan status pemain pinjaman yaitu Otavio Dutra usia 39 tahun, posisi pemain back tengah dengan harga nilai pasar 434,54 juta 13. Borneo FC resmi mendatangkan pemain dari Barreto Putra yaitu Yogi Hermawan usia 20 tahun, posisi pemain keeper dengan harga nilai pasar 869,08 juta 14. Persib Bandung resmi mendatangkan pemain dari Persibura Jayapura yaitu Fabio Londok Usia 25 tahun, posisi pemain keeper dengan harga nilai pasar 434,54 juta Terima kasih sudah menonton video ini di PAD Channel Sport Jangan lupa ikuti terus dan dukung PAD Channel Sport dengan cara subscribe, like, komen, dan share Karena di channel ini mengulas tuntas berita olahraga sepak bola BRI Liga 1, Liga 2, Timnas Indonesia maupun Liga Internasional Terima kasih, salam olahraga